Berawal dari hobi, bapak empat orang anak ini mampu menyulap barang yang tidak berharga menjadi bernilai jutaan rupiah. Sodri atau yang lebih dikenal Kosot adalah seorang penjual sepeda kuno, jenis sepeda yang ia jual seperti merek Gazelo, Cengki, Rally, dan Pongres. Ternyata di era modern ini masih ada sebagian orang yang menyukai sepeda kuno dan antik. Sepintas mungkin bagi kita sepeda ini tidak bernilai karena terlihat kuno dan jadul. Namun di tangan lelaki berumur 51 tahun ini sepeda tersebut bisa terjual sampai puluhan juta rupiah. Sebelumnya Sodri harus rela keluar masuk desa satu ke desa lainnya hanya untuk mencari on the deal sepeda kuno ini. On the deal yang ia beli antara lain lampu, setang, rantai, pedal, sadel, dan sebagainya dengan harga antara 75 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah. Setelah itu ia rakit satu persatu on the deal menjadi sebuah sepeda utuh dan terlihat antik. Satu sepeda ia jual dengan harga 3 sampai 12 juta 500 ribu rupiah. Selain menjual sepeda, ia juga menjual on the deal sepeda kuno yang sudah ia perbaiki sebelumnya dengan harga 300 ribu sampai 5 juta rupiah. Untuk harga rantai, ia jual dengan harga 600 ribu rupiah. Sadel 700 ribu rupiah dan lampu ia jual dengan harga 200 ribu sampai 500 ribu rupiah, disesuaikan dengan merek on the deal-nya. Warga RT11 RW3 Desa Jatisari Kebumen ini sudah 28 tahun menggeluti profesi ini dan mampu menjual sampai keluar kota seperti Magelang, Jogja, dan Jelacap. Dalam satu tahun ia mampu menjual ratusan sepeda kuno. Ia mengaku usahanya menuai hambatan apabila barang on the deal sudah mulai susah dicari. Jadi hobi atau bagaimana, karena seni itu sudah jadi hobi, dan menguntungkan. Ya sekitar 82 sampai sekarang 2010. Hambatannya kalau lagi musim sepi, nyarinya itu lagi susah, pembelinya, peminatnya kurang. Tapi kalau sekarang, kalau punya barang antik itu ya tinggal pencet, pembelinya sudah ada, cuman barangnya yang susah nyarinya. Terima kasih.